Menerima laporan dari warga sekitar dari Sabtu yang lalu Tepatnya tiga hari kemarin ini Bau menyengat itu terasa sekali Jadi saya putuskan kemarin Kamis sore pukul setengah enam sore Saya dobrak pintu tersebut disaksikan oleh para pengurus wilayah Baik itu keamanan maupun teman-teman wilayah Untuk mayat yang ditemukan Ini dalam satu nama ada di kantor keluarga Bawa identitas atas nama R, RG Itu usia 71 tahun Dan RM usia 68 tahun Dan DF ini adalah anaknya Yang perempuan berusia 42 tahun Dan BG Usia 68 tahun ini memakan ipar dari orang tua dari bapaknya Duduk semari sendaran di sopah Untuk yang satu jenazah Yang dua tidur Di kamar tidur Yang satu lagi di belakang tidur Di kamar tidur Di dalam itu bagaimana kondisi rumah Dan juga mungkin jenazahnya atau bagaimana Pak? Kondisi rumah Pada saat kita melakukan pengecekan Kondisi rumah cenderung rapi Tidak berantakan seperti habis Terjadinya Kekerasan Berdasarkan keterangan dari dokter forensik Bahwa kematian ini dari tiga minggu yang lalu Betul Jadi ini dari Bapaknya Ibunya Serta dari iparnya Ini waktu berbeda Peninggalnya Sehingga pembusukannya Masing-masing berbeda Karena seperti yang saya sampaikan Bahwa berdasarkan keterangan Dari dokter forensik Tadi pagi Yang menyampaikan kepada anggota kami Pukul 8 tadi Bahwa di dalam lambungnya Tidak ada isi makanan Artinya ini sudah berlangsung Dengan beberapa waktu yang lalu Ini tidak ada mengkonsumsi makanan Dan otot-ototnya ini sudah mengecil Artinya ini ada kekurangan cairan Dehidasi Sehingga Tumbuh mayat ini menjadi kering Jadi mumipas Setiap hari, setiap pagi Sessel, orang raga pagi, jalan pagi Dari hari Senin Itu sudah tercium Bau itu Saya itu sudah mencium Bau, saya pikir Bau bangke tikus Udah sampai hari kemis kemarin Itu setiap hari itu bau Sampai hari kemis kemarin Saya itu bingung Ini kok bau tidak hilang-hilang Terus saya Ada tukang sampah lewat Saya bilang Papa tolong dong Saya bilang coba dilihat Di situ barangkali ada Bangke tikus Saya bilang gitu kan Nah terus Tukang sampah itu dimana bu Saya tunjukin Saya kasih lihat Udah Terus dari itu Saya jalan lagi Terus ketemu lagi tuang sampah lagi Terus tuang sampah itu bilang Bu, itu sih bukan bangke tikus Kayaknya Bangke orang Dia bilang Ih masa pak Saya bilang begitu Terus dia bilang Bu, lapor aja sama RT Jadi Nah udah gitu Nggak lama kemudian RT lewat Terus saya bilang Pak Saya bilang Coba tolong dong Dilihat di situ ada bangke tikus Saya bilang gitu Baunya bukan main dari hari Senin Saya bilang gitu kan Terus udah gitu RT saya tunjukin RT kasih lihat di situ Terus udah gitu RT Jalan lagi biasa Nah siang-siang RT tuh bilang Bu, Desi ini saya udah semprot ya Katanya udah nggak bau nih Katanya dia bilang Oh ya sudah Saya bilang gitu Ya terus baru sorenya Terus sorenya RT bilang lagi Dia bilang Bu, saya mau dobrak ini pintu Katanya gitu Ibu coba keluar Saksiin Katanya gitu Jadi kita orang-orang pada keluar semua Saksiin gitu Berarti itu pas pendobrakan Belum ada polisi begitu ya Hanya warga Sempat itu pas didobrak itu Hanya petugas keamanan Polisi belum Nah begitu didobrak pintu pagarnya Terus terbuka pintu pagar Terus di dalam gelap Nah PRT minta senter Saya kasih lampu senter PRT masuk lihat Begitu dia bilang Uh gelap Terus dia lihat gitu Ada orang-orang ada mayat Dia bilang gitu Satu orang Terus saya bilang Oh pak Lapor polisi Dia langsung lapor polisi Berarti ibu melihat juga Untuk mayatnya yang pertama kali ditemukan Oh tidak Kalau menurut PRT itu mayat pertama itu siapa bu Kita tanya pak Laki perempuan Perempuan Dia bilang gitu Pake baju putih Kaos putih Dia bilang begitu Ini ada kemungkinan antara ibu dan juga anak Karena anaknya perempuan begitu ya Iya anaknya perempuan Betul anaknya perempuan Udah sih ini sebenarnya bagaimana sih ibu sendiri dekat dengan keluarga korban Sebenarnya bagaimana sih kepribadian korbannya dikenal oleh tetangga sekitar Korban ini mereka tidak bergaul Jadi saya sih kenal sama mereka Tapi hanya sekedar say hello Kalau dia keluar mau kemana Saya begitu aja Jadi untuk ngobrol macam-macam gak pernah Terima kasih